Halo teman-teman semua, kita ada beberapa barang baru nih SX Scuba nih Mungkin biar lebih mudah ya, kita jelasinnya sekarang via video aja Jadi barang barunya tuh ada 9 jenis, dari mulai technical Sampai yang aksesoris-saksesoris tambahan yang teman-teman bisa gunakan Dalam mendukung kegiatan diving teman-teman Nah jadi, nanti bakal kita bahas satu-satu ya untuk 9 jenis barang ini Nanti teman-teman lihat aja, nanti di bagian deskripsinya Teman-teman juga bisa skip aja di bagian yang mau dilihat Misalkan di menit kedua, TL berapa, teman-teman bisa nanti cek dari sana gitu Jadi nggak perlu nonton semuanya mendetail gitu Oke teman-teman, ini kita ada yang pertama ya, barang dari SX Scuba nih ya Yang paling pertama dari barang SX Scuba Ini nama barangnya, bisa sama-sama lihat ya Spanner Range, ada ukurannya juga Kemudian ada dia punya kode barangnya juga Coba kode barangnya itu Coba kita cek Kode barang bisa dilihat disini sama-sama TL118 Apapun, nanti saya bacain aja TL118 ya Untuk kode barang TL118 Jadi fungsinya daripada Spanner Range ini Jadi, kalau teman-teman punya Apa namanya Regulator piston di bagian first stage-nya Itu kan mesti dibuka di bagian belakangnya Di bagian belakang regulatornya itu mesti dibuka Nah, bukanya teman-teman pakai ini Namanya Spanner Range Oke, sama-sama lihat ya Seperti ini Barangnya seperti ini Di barangnya seperti ini Nah, nanti teman-teman begini Umumnya dipakainya buat apa sih kunci ini? Jadi, kalau teman-teman punya regulator Macem-macem ya mereknya Nggak bisa disebutkan Tapi kebanyakan yang memerlukan kunci ini Adalah regulator-regulator tipe yang piston Tipe piston Karena tipe piston itu di bagian belakangnya Dia ada lubang-lubang Nah, itu lubang itu Digunakan untuk membuka di bagian Untuk membersihkan bagian pistonnya Nah, bukanya pakai apa? Menggunakan Spanner Range ini Spanner Range ini juga dilengkapi dengan Pin cadangannya ada dua ya Dapat ya Pin cadangannya ada dua Dapat Saya kasih lihat Oke, pin cadangannya ada dua Seperti ini Oke, pin cadangannya ada dua Kemudian Pin yang nempelnya ada satu di sini Jadi, teman-teman Nggak usah khawatir Kalau ininya patah Atau rusak Atau ada problem lah Jadi, memang sudah dilengkapi dengan cadangannya Oke Di Spanner Range ini Bahannya cukup kuat Ini dia menggunakan bahan aluminium Aluminium Kemudian dilengkapi dengan protektor karet juga Jadi, teman-teman Waktu buka itu Tangannya nggak sakit Karena banyak problem itu Ketika buka Spanner Range Menggunakan Spanner Range Jadi, sakit di bagian sininya Dengan ada protektor warna merah ini Dengan bahan rubber ini Jadi, buat teman-teman itu Di bagian telapak tangannya Nggak mudah sakit Karena teman-teman mesti ketahui Ketika membuka piston Punya first stage itu Kan problemnya adalah Kalau sekian lama itu kan keras Nah, ketika keras Karena garamnya itu ya Garam-garamnya itu Nempel di bagian derata Nah, makanya Pengerasan daripada Kristalisasi daripada Di bagian first stage itu Membuat kita susah bukanya Nah, makanya Dengan bantuan Spanner Range ini Moga-moga teman-teman Jadi lebih mudah bukanya Dan jadi lebih nyaman Bukanya nggak sakit Oke, nanti kita lanjut ke barang kedua Teman-teman Berikut adalah Spanner Range Dengan kode barang TL118 ya Oke, kita lanjut ke barang yang kedua ya Sekarang barang yang kedua itu adalah Dari SSKUBA juga Brandnya Dengan kode barangnya Di WB101QR ya Ini namanya Quick Release Single White Pocket Fungsinya apa sih Quick Release Single White Pocket ini Jadi Basically Dia secara umum adalah Buat taruh pemberat Cuman Buat taruh pemberat Untuk mempermudahnya Kadang-kadang gini ya Kita kan kalau pakai White Belt itu kan Pemberatnya sudah nyatu Satu set kan Sama White Belt Karena diselipin Nah, dengan WB101QR ini Teman-teman tuh bisa Kalau dalam keadaan emergency Dibutuhkan keadaan emergency Teman-teman tuh bisa Quick Release Dia punya Pemberatnya dengan mudah gitu Kan kalau kita biasanya Pakai di White Belt umum biasa tuh Si Pemberatnya itu kan Sudah nempel sama White Belt Sehingga kalau dalam keadaan emergency Kita buang-buang semua Pemberatnya gitu Nah, dengan adanya WB101QR ini Teman-teman tuh jadi lebih mudah Nggak perlu buang semua pemberat Nggak perlu hilang White Beltnya juga Jadi cukup pemberatnya aja gitu Dalam keadaan emergency Dibuang gitu Dirilis Jadi cara pakenya tuh Simple teman-teman Jadi kan seperti ini Saya buka dulu ya Kita keluarin Oke White Beltnya Oke, ini White Beltnya ya Kita pakai White Beltnya Tipe yang arm scoot Plastik ya Oke Jadi teman-teman tuh Simple-nya seperti ini Ini tinggal dimasukin aja Jangan terbalik ya teman-teman ya Karena kan fungsinya kan Dia Quick Release Kalau teman-teman pasangnya terbalik Jadi nggak Quick Release dong Jadi misalkan pasangnya Aranya begini gitu Dipinggang Seperti ini dipinggang aranya Maaf Seperti ini dipinggang aranya Nah jadi kalau Quick Release gimana Kalau teman-teman buka ya Tetap disini White Beltnya Nah jangan terbalik Pasangnya tuh harus seperti ini Oke Mengikuti Nama brandnya Nama brandnya itu ada di atas Jadi pasangan nama brandnya ada di atas Jadi ketika dalam karya emergency Cukup tarik Strap yang ini Oke Seperti itu kebuka Timanya jatuh ke bawah Oke Jangan terbalik Kuncinya adalah pasangnya Jangan terbalik teman-teman Jadi seperti ini Kita masukin strapnya Ayo teman-teman masukin strapnya disini Ini pake Saya ulang sekali lagi Ini strapnya ya Untuk strapnya pake yang Amscut kepala plastik Masukin aja strapnya Mudah sekali masukinnya Ya seperti ini Masukinnya Sudah masuk ke strapnya Seperti ini ya Nanti dipinggang juga pakenya Seperti ini Jangan terbalik kuncinya Saya ingatkan sekali lagi Jangan terbalik Kalau terbalik Fitur daripada kue ke-release Jadi gak terpakai Jadi contoh kita ambil contoh Pakainya seperti ini Dipinggang sudah seperti ini Oke Dipinggang teman-teman Sudah seperti ini Oke Nanti kan timah pemberatnya Kan dimasukin ya teman-teman Masukin dahulu Timah pemberatnya kesini ya Coba kita ambil timah pemberat Kita contohin Oke Ini kan timahnya Teman-teman masukin kesini Kunci Oke Jadi kan seperti ini ya Teman-teman ya Kurang lebih nih Ya Nah Quick-release-nya seperti apa sih Cara kerjanya Ini kan pinggang kita Quick-release seperti ini Cari Timah akan jatuh langsung Seperti itu Oke Jadi ini sangat membantu banget Tadinya teman-teman itu harus Dalam karena remaja Jadi harus gambling seluruhnya Hilang seluruh timah hilang Berikut dengan webbuildnya Dengan adewb101qr ini Dengan brand scuba ini Teman-teman bisa Cukup bilang timah aja Tetap bilang Tapi timahnya aja yang hilang Tapi secara keseluruhan Tidak hilang Oke teman-teman Terima kasih Oke sekarang kita lanjut ya teman-teman Untuk barang yang ketiga ya Barang yang ketiga itu Kodenya TL112 Ini namanya BCD Washout ya TL112 BCD Washout Host Jadi fungsinya apa sih barang ini Kadang-kadang teman-teman bertanya-tanya Bentuknya begini buat apa sih TL112 itu dengan Dari brand scuba Dengan namanya BCD Washout Host Itu fungsinya adalah Untuk membersihkan bagian dalam BCD kita teman-teman Jacket BCD kita Jadi kan teman-teman Perlu ketahui ya Kalau pas kita diving itu kan BCD kita pasti Gak bisa dipungkiri Pasti masuk air laut Nah air laut yang mengendap Di dalam BCD kita itu Lama-lama berubah Sering berjalanan itu Menjadi garam Nah kristalisasi ini Yang sering merusak Bagian-bagian BCD kita teman-teman Karena kan gini Ketika habis diving Memang kita kan Bersihkan BCD kita Direndam segala macem Tapi itu gak bisa Menyeluruh sampai Bagian dalam Yang mendetail teman-teman Sehingga teman-teman Memerlukan Barang namanya BCD Washout Dari SS Kuba ini Dengan tipe barang TL112 So barangnya kayak apa sih Cara pakenya gimana sih Saya akan kasih Teman-teman ya Barangnya seperti ini Barangnya fisiknya Seperti ini teman-teman Jadi dia ada Dua bagian Oke Dua bagian Jadi untuk bagian yang pertama Yang bagian warna kuning ini Teman-teman itu Harus koneksikan Ke bagian sumber air Atau ke keran Ke keran teman-teman Atau sumbernya teman-teman Kemudian di yang Kedua ini Ini kepala Female inflator ini Teman-teman Koneksikan Ke bagian inflator Teman-teman Jadi yang biasanya Koneksikan Dari tabung Dari first stage itu Teman-teman colok Yang buat isi udaranya Sekarang teman-teman Koneksikan ini Colok juga Tapi disambungkan Ke keran air ini Nah Nanti setelah itu Sudah teman-teman Koneksikan Yang kuning ini Menyambung ke keran air Teman-teman Buka keran airnya Perlahan-lahan Setengah aja Nggak usah terlalu besar Airnya Kemudian Yang disambung Ke bagian inflator ini Teman-teman Pencet Inflate Jadi Menginflate Waternya Atau airnya Masuk ke dalam BCD teman-teman Isi setengah aja Airnya di BCD Kemudian teman-teman Kocok BCDnya Bulak-balik Bulak-balik Kemudian teman-teman Tarik juga Di bagian dalam Valvenya Supaya airnya Keluar dari dalam valve Dia Nge-wash out Dia ngebersihin Bagian dalam BCD itu Dari sisa-sisa air laut Karena sisa-sisa air laut Tadi yang saya jelaskan Sisa-sisa air laut itu Bisa berubah teman-teman Jadi Garam Atau kristalisasi Di dalam Sehingga Menyebabkan BCD teman-teman Di bagian Dump valvenya Menjadi getas Menjadi bocor Karetnya jadi cepat keras Nah itu Memperpendek Umur BCD teman-teman Dengan adanya BCD Wash out host ini Dengan tipe TL112 Teman-teman Bisa bersihkan Bagian BCD Jadi lebih mudah Dengan memasukkan air Ke dalam BCD Melalui Selang yang sudah disediakan Dengan kode barang TL112 Jadi cara pakenya Kurang lebih seperti itu Saya akan kasih lihat teman-teman Lebih detailnya Di bagian Selangnya ya Oke Oke Yang ini untuk Menyambung ke bagian geran Oke Untuk menyambung ke bagian geran Yang sisi sebelah ini Yang sisi sebelah ini Untuk menyambung ke bagian Inflator BCD teman-teman Oke Oke Kita lanjut ke Next product ya teman-teman ya Terima kasih Oke teman-teman Kita lanjut ke barang yang keempat Masih sama Brandnya dari SS Cuba Dengan kode barangnya AC240 Nama barangnya Deluxe Tank Carrier With Shoulder Strap Oke Apa sih Barang apa sih Ini pertanyaannya Ini tuh Bahasa sehari-harinya Untuk bawa Tabung ya Teman-teman Selama ini kan kita bawa tabung Tabung kan pegang Pegang dia punya Valve-nya ya Which is Berbahaya gitu kan Bisa pleset Bisa Bisa entah gimana Lepas gitu Dari genggaman kita Nah Dengan adanya ini AC240 Deluxe Tank Carrier ini Teman-teman tuh bisa bawa tabung Jauh lebih safety Jauh lebih Gak sakit tangannya gitu Karena Bobot tabungnya sendiri tuh Sudah terbagi Karena dia ada shoulder strapnya Oke Jadi buat teman-teman yang Suka bawa tabung Diving Atau buat teman-teman yang Suka nembak Pake senapan PCP Itu jauh lebih mudah Dalam mobilitas Membawa tabungnya Dengan menggunakan AC240 ini Dari keluaran SS Kuba Deluxe Tank Carrier Mari kita lihat ya Barangnya seperti apa Oke Ini saya pikirin dulu ya Barangnya seperti ini Oke ini shoulder strapnya Kita lihat Ini untuk tabungnya Oke Oke ya seperti ini ya Jadi dia posisinya tuh Bawa tabung Seperti di gambar Nanti saya kasih simulasi gambarnya ya Bawanya seperti ini Jadi gini teman-teman Basically nanti dia tuh Gendong tabungnya Nanti kita lampirkan gambarnya Gendong tabungnya seperti ini Nanti dia bawa tabungnya kurang lebih seperti ini Oke kelihatan ya Oke kelihatan ya Nanti ada gambarnya juga Tenang aja dikasih lihat Biar teman-teman tau Bawanya gimana sih Simulasi gimana sih Ini cuma plastik-plastik-plastik doang gitu Jadi gini Basic daripada function barang ini Fungsi dari barang ini tuh Buat bawa tabung Tapi dengan cara yang lebih nyaman Dan tidak menyusahkan lah Kurang lebih begitu Karena teman-teman dilengkapi Selain untuk bisa di handle Seperti ini tabungnya Nanti tabungnya kan disini ya Memanjang ya Bisa di handle seperti ini Nah teman-teman juga bisa bawa Pake Shoulder strapnya Oke shoulder strapnya tuh Bisa ditaruh di bahu gitu Digendong jadi Tabungnya Kemudian tabung ini Pertanyaannya lagi Mungkin akan banyak pertanyaan Bisa untuk tabung diameter berapa Sampai berapa gitu ya Diameter range-nya itu Bisa sampai 17,5 cm Sampai 20,3 cm Untuk diameter tabungnya Jadi teman-teman tuh bisa pake Bawa Pake AC204 ini Untuk tabung-tabung Ukuran range-nya dari 17,5 cm Sampai 20,3 cm Oke diameter tabungnya ya Kemudian Strapnya juga Udah dikasih karet Ya teman-teman Sehingga gini Yang bahaya itu kan Daripada mengikat tabung itu Untuk genggaman itu adalah Tidak ada Pet strap Atau karet rubber strap ini Sehingga sering terjadi Meleset tabungnya Merosot gitu Dengan adanya Strap karet ini Teman-teman tuh Tabungnya jadi ngunci di dalam Jadi gak mudah Gak mudah merosot tabungnya Jadi jauh lebih aman Dengan adanya ini Kemudian fitur tambahan dia itu Ada clip juga Clipnya ini gak main-main ya teman-teman Clipnya ini bisa tahan Sampai 55 kg Clip ini Ya Clip ini bisa tahan Sampai 55 kg ya Sebesar-besarnya tabung teman-teman Kan kayak 80 kg big fit Beratnya cuma sekitar 17-18 kg gitu Kalau ini up to 50 kg Teman-teman gak usah khawatir Patah atau apa Plastiknya juga bukan plastik Materialnya ini Materialnya memang sudah di uji Untuk bobot sampai 55 kg Kemudian Di bagian diring-diring ini Diring-diring-diring ini Juga Teman-teman gak usah khawatir Diring ini Sudah didesain Sedemikian rupa Dengan bahan plastik Yang cukup oke Sehingga bisa menahan bobot Sampai 75 kg Teman-teman ya Saya kasih lihat Ini semua plastik ya Tapi gak usah khawatir Plastiknya juga plastik berkualitas Bisa menahan bobot Sampai 75 kg Oke Barangnya saya ulang sekali lagi Kodenya adalah AC204 Dengan brand XS Scuba Nama barang Deluxe Tank Carrier With Shoulder Strap Teman-teman ya Oke nanti kita lanjut Ke barang selanjutnya teman-teman Oke lanjut teman-teman Untuk barang yang kelima Masih dari brand XS Scuba Namanya Liftback Liftback Kemudian dia punya Kodenya itu Di AC050 Jadi ini basically adalah Liftingback ya teman-teman Kalau teman-teman pernah denger itu Satu balon Untuk mengangkat barang Dari bawah laut Menggunakan udara Ini namanya liftingback Jadi misalkan teman-teman di bawah air itu ada satu objek yang mau diangkat dengan berat tertentu yang sudah diperhitungkan Teman-teman kan Teman-teman kan gak mungkin angkatnya itu pakai alat mesin atau segala macam karena terbentur dengan air dan kedalaman Nah teman-teman bisa pakai Namanya liftingback Ini keluaran dari brand XS Scuba dengan kode AC050 Untuk kemampuan daya angkatnya Dia itu 50 pound atau 23 kilo 50 pound atau 23 kilo Oke teman-teman Jadi kurang lebih barangnya seperti ini Nanti kalau teman-teman pakai Itu dia ngembang Oke Jadi ya nanti teman-teman kita kasih kira-kira Bayangan gambarannya seperti apa gitu ya Ini kan nanti dia kalau di bawah air dia ngembang Kemudian ini yang teman-teman sambungkan ke bagian objeknya Objeknya mungkin udah diikat dulu pakai tambang segala macam Baru teman-teman cantolin di Menggunakan dia punya cantolannya Atau biasa kita sebut itu adalah Spring Loaded Bolt Snap ini Spring Loaded Bolt Snap ini Kemudian Spring Loaded Bolt Snap ini Bahannya stainless ya teman-teman Gak usah khawatir karat Ukurannya dia 10,2 cm Jadi cukup besar Untuk mengangkat beban kira-kira 23 kg Gak usah Jadi Untuk cara kerjanya sih Sangat amat mudah teman-teman tuh simple Tadi yang pertama objek yang di bawah air itu Teman-teman ikat dulu pakai tambang Atau pakai rantai gitu yang cukup kuat Kemudian teman-teman sambungkan rantai tadi Menggunakan Bolt Snap ini Dimasukkan ke dalam Dicantel Kemudian setelah dicantel Teman-teman tuh harus masukin udara dari bagian bawah sini Nah disini ada lubang masukin udara Menggunakan apa? Menggunakan octopus teman-teman Di pencet aja Di free flowkan saja Octopusnya masuk udara Nanti perlahan-lahan Objek yang tadi diblasar Akan terangkat Dengan terisinya udara di dalam Balon liftback ini Gitu teman-teman Oke Jadi teman-teman bisa beli gini Kalau ada objek yang mau diangkat Dengan bobot 23 kg Teman-teman bisa beli gini Dengan biji ke teman-teman Gimana kalau bobotnya di atas 23 kg Kita juga ada Dari brand Amscot Itu bisa range-nya dari Dari 100 sampai 2 ton kita ada Kelengkapannya Untuk liftingback ya Jadi teman-teman gak usah khawatir Kalau ada objek yang kecil Teman-teman pakai yang ini Ini bisa mengangkat 23 kg objek dari bawah laut Oke teman-teman Saya ingatkan lagi Untuk tipe barangnya adalah Excess Cuba Brandnya dari Excess Cuba Ini untuk nama barangnya Liftingback Yang 50 ton atau 23 kg Dengan kode barang AC050 ya teman-teman ya Jadi seperti ini barangnya Gambarannya Oke Oke kita bisa lanjut ya teman-teman Ke barang selanjutnya Oke teman-teman Kita lanjut ke barang yang ke-6 ya Ini namanya Tank Tool Dengan kode barang TL101 Apa sih Tank Tool ini Kadang-kadang bertanya-tanya Buat apa sih Bahkan udah lihat fisiknya pun Masih bingung Buat apa barang ini Jadi gini teman-teman Mari kita buka ya Saya ulang Dia brandnya sama Masih brand Excess Cuba Namanya Tank Tool Kemudian dia Kodenya TL101 Barangnya yang teman-teman dapat Seperti ini Jadi yang teman-teman dapat tuh barangnya seperti ini Buat apa barangnya dipertanyaannya Jadi TL101 ini dikeluarkan dari brand Excess Cuba Untuk membantu kita dalam membersihkan leher tabung teman-teman Jadi gini Kalau teman-teman itu bongkar kepala tabung scuba Itu tuh di bagian Misalkan penggantian o-ringnya lah ya O-ring leher lah kita sebutnya O-ring leher tabung scuba itu Kadang-kadang tuh bermasalah di bagian lehernya Setelah diganti o-ring baru pun masih bocor Kenapa teman-teman? Karena di bagian leher tabung itu Masih ada sisa-sisa kristalisasi garam teman-teman Sehabis dipakai menyelam Nah kristalisasi garam ini yang mengeras Teman-teman perlu bersihkan di bagian leher itu Nanti akan saya lampirkan gambar seperti apa sih Kalau yang tabung itu ada kristalisasi garamnya Nah jadi teman-teman perlu alat ini Untuk membersihkan kristalisasi garam tersebut Biasakan teman-teman itu bersihinnya Pakai obeng dikerok-kerok itu sangat bahaya ya teman-teman Kita ngomongin tabung scuba ini kan dengan tekanan tinggi loh Sampai 3200 PSI Teman-teman bersihin dengan tidak steril Menggunakan obeng, cutter, segala macam Untuk bersihin si sisa-sisa residu daripada kristalisasi garam tersebut Nah jadi ada cara safety-nya gimana cara bersihin ini Yaitu dengan dibantu brand SS scuba Dengan kode barang TL101 ini Teman-teman bisa bersihin leher tabung dari sisa residu kristalisasi garam Jadi lebih aman dan lebih mudah Oke jadi caranya gini teman-teman Ini kan teman-teman yang dapat nih alat pertamanya ini Oke ada drapnya ya teman-teman alat pertamanya ya Teman-teman masukin ke bagian tabung itu Masukin ke bagian tabung itu seperti ini Tegak lurus ya teman-teman masukin tegak lurus seperti ini Ke leher tabung Oke kemudian setelah ini masuk Teman-teman attach item keduanya Yaitu dia ada amplasnya untuk bersihkan si sisa-sisa residu kristalisasi tadi teman-teman Nah jadi ini masuk ke sini teman-teman Masuk ke dalam sini Set Oke Oke jadi nanti dia posisinya ditabung seperti ini Nah teman-teman tinggal bersihin goyang-goyang ini Goyang putar kanan putar kiri putar kanan putar kiri Seperti mengamplas Jadi Basically cara kerja dia itu mengamplas membersihkan leher tabung Tanpa Merusak daripada material leher tabung itu sendiri Nah mungkin teman-teman ada nanya yaudah saya pakai amplas aja Teman-teman mesti ngerti ya Kalau pakai amplas biasa Residu-residu yang teman-teman bersihkan itu akan bisa masuk ke dalam tabung Dan teman-teman residu itu kan bisa kehirupan nafas kita dong Jadi lebih berbahaya Nah maka dari itu Menciptakanlah alat ini teman-teman ya Untuk membersihkan Sisa-sisa residu yang menempel daripada leher tabung tersebut Jadi cara pakainya gampang Ini tadi teman-teman masukin ke dalam leher tabungnya Kemudian setelah sudah masuk Teman masukin alat keduanya Attach alat keduanya yang ada amplasnya Masuk ke dalam sini Oke Kemudian diputer ke kiri dan ke kanan Sampai residu atau kristalisasi leher Kristalisasi garam di bagian leher tabung itu hilang Kemudian alat ini TL101 ini sudah dilengkapi juga dengan spare Spare amplasnya 10 besar dan 10 kecil Jadi kan kalau di leher tabung itu ada 2 teman-teman Ada 2 tingkatan Yang bagian atasnya agak besar Yang bagian bawahnya agak kecil Nah umumnya kedua bagian itu sama-sama Mengendap sisa garam Atau kristalisasi garam yang menempel di leher tabung Jadi dengan TL101 ini Dari brand SS Cuba Teman-teman jauh lebih mudah dalam membersihkan leher tabung Dan jauh lebih aman Karena teman-teman harus ingerti Tabung yang kita pakai itu tabung untuk nafas loh Itu nyawa kita di dalam air Jadi nggak boleh sembarangan ya teman-teman Oke kita lanjut untuk item yang ketujuh ya teman-teman Dari brand SS Cuba juga Ini barang namanya adalah Standar field checker ya Barang ini namanya standar field checker Dengan kode AC360 Apa sih standar field checker ini Mungkin gini kita pakai bahasa sehari-hari aja teman-teman Kadang-kadang kalau lihat dari Bahasa yang nebel bawaan SS Cuba itu Agak sedikit susah dipahami Jadi ini adalah alat untuk mengecek sisa tekanan Di tabung kita Tabung scuba kita teman-teman Jadi alat untuk mengecek sisa tekanan di tabung scuba kita Jadi kodenya adalah AC360 Standar field checker Nama-nama pabrikannya Oke Jadi bahasa sehari-harinya alat untuk mengecek sisa tekanan tabung Di tabung scuba kita Jadi arangnya seperti ini Oke ya Barangnya seperti ini teman-teman Oke Jadi simple sekali Teman-teman misalkan punya tabung di rumah Tapi pengen tahu Ini tabung saya itu sisanya berapa sih Atau di resort-resort Teman-teman punya resort Punya pengisian tabung Pengen tahu Ini sisa tabung-tabung yang tadi dipakai Menyelam itu apakah habis Apakah ada sisa Sisanya berapa ya Teman-teman bisa Pakai alat ini AC360 ini Untuk mengecek sisa tekanan di tabung scuba Teman-teman Oke Simple sekali Ngecek ya Jadi teman-teman cukup koneksikan di bagian belakangnya Nanti di bagian belakang ini Teman-teman koneksikan Jepit ke bagian Valve tabungnya Jangan kebalik ya teman-teman Tempat keluar udaranya harus yang sebelah sini Supaya udaranya masuk dan bisa terukur melalui Gage-nya Gage ini juga sudah dilengkapi Dengan pengaman yaitu Bleed reliefnya Jadi sebelah sini Jadi teman-teman tuh kadang-kadang Kalau habis ngecek Keraskan untuk buka ini Padahal sudah ditutup tabungnya Karena masih ada sisa tekanan teman-teman Di antara sini Nah bleed relief ini Fungsinya untuk membuang sisa tekanan tadi Kemudian Gage-nya juga sudah Mudah dilihat ya teman-teman Selama ini kan kalau ada di pasaran Gage-nya warnanya cuman Hitam putih Atau putih hitam tulisannya Sekarang sudah dilengkapi dengan yang warna kuning Jadi teman-teman jauh lebih mudah Ketika melihat sisa tekanannya berapa Kemudian gagenya juga sudah dilengkapi 0-5000 PSI Untuk mengukur tekanannya Basically tabung Tabung skuba kita sih Hanya di 225 bar Atau 3200 PSI ya teman-teman ya Jadi kurang lebih alat ini Kesimpulannya adalah untuk mengecek Sisa tekanan di tabung skuba kita Oke teman-teman Saya kasih lihat lebih dekat Seperti ini ya Gambarnya Oke Dia juga sudah dilengkapi dengan Bootnya ya Jadi Seandainya jatuh Atau gak sengaja ke senggol Gage-nya gak langsung pecah teman-teman Sudah ada rubber bootnya Untuk melindungi gauge-nya Oke Kita lanjut ke Barang berikut ya teman-teman Oke untuk barang yang ke-8 ya teman-teman Barang yang ke-8 itu Sama brandnya masih dari SSKuba Ini namanya sih Memang deluxe paintball filler ya Tapi kalau saya lihat sih Ini bisa dipakai juga buat teman-teman Kalau mau ngisi Kalau teman-teman tahu Tambung supply air Atau spare air Supply air dari Amscut Spare air yang biasa Untuk cadangan itu loh teman-teman Jadi kan kadang-kadang kita Kalau teman-teman lihat itu ada Kalau diving itu ada yang Tambung kecil cadangan Kira-kira 0,5 liter itu Nah itu kan kadang-kadang Bertanya-tanya ngisinya gimana sih ini Nah ini Menggunakan ini juga bisa Untuk teman-teman yang di Skuba Kalau untuk teman-teman yang di Berburu nembak Ya bisa pakai ini untuk ngisi Dia punya mindahin tekanan Dari tabung besar ke tabung kecil Di paintballnya Jadi Barangnya seperti apa sih Saya ulang ya Brandnya dari Skuba Namanya Deluxe Paintball Filler Kodenya di AC390 ya teman-teman Barangnya seperti ini Barangnya seperti ini teman-teman Simpel sekali Penggunaannya teman-teman Ya mesti pahami Ini untuk mengisi atau memindahkan Tekanan dari tabung skuba kita Yang besar yang ukuran 80 cubic feet Ke tabung ya Tabung paintball tadi Atau kalau di Skuba Ke tabung spare air Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman Yang di bagian ini Bagian sebelah sini ya teman-teman Maaf saya taruh aja Takut yang fokus Bagian sebelah sini itu teman-teman Koneksikan ke Tabung skuba kita Ke kepala Ke kerat tabung skuba kita Kemudian di bagian yang ujung sebelah sini Teman-teman koneksikan ke Mail Mail inflatornya Di tabung Misalkan tabung paintball Atau misalkan di spare air Nah itu di koneksikan Karena ini sudah quick connect Teman-teman gak usah khawatir Koneksikan sampai Masuk Kemudian teman-teman Pada saat pengisian Atau pemindahan Tekanan dari tabung besar Yang sebelah sini Ke tabung yang kecil sebelah sini Jangan langsung Besar terus-menerus teman-teman Jadi perlahan Demi perlahan Jadi Dibuka dulu keran yang besar Perlahan demi perlahan Kemudian di tabung Kalau di spare air Teman-teman Dia ada Ada valve juga Untuk buka Itu juga dibuka Perlahan-perlahan Karena teman-teman Mesti ngerti ya Tabung besar itu kan Kapasitasnya itu kan 11 liter Teman-teman Pindahin ke satu tabung kecil Contohnya ke Tabung supply air Itu yang Kapasitasnya hanya 0,5 liter Jadi Apa efeknya Kalau teman-teman Pindahin langsung Digas aja Dibuka aja kerana Hasilnya itu Komponen atau part Yang di supply air Teman-teman Itu cepat rusak Karena tekanan yang berpindah Terlalu cepat Sehingga Pemanasannya juga tinggi Teman-teman Jadi Itulah poinnya Teman-teman Mesti Bukanya perlahan Demi perlahan Jadi Alat ini sendiri Saya ulang sekali lagi Dengan brand SS Cuba Deluxe Paintball Filler ini Dengan kode barang AC390 Fungsinya untuk Memindahkan Tekanan dari Tabung scuba Kita yang besar Teman-teman Ke tabung yang kecil Contohnya Supply air Atau ke Teman-teman Pakai untuk berburu Di senapan PCP Atau di Games yang Paintball tadi Untuk pindahin Ke tabung yang kecilnya Jadi kurang lebih Penampakan detailnya Seperti ini Oke Sama seperti Di produk sebelumnya Teman-teman Di bagian yang ini Sudah dilengkapi Juga Twist blade Twist blade Untuk buang Sisa tekanan Yang terjebak Di bagian ini Twist blade Jadi Pasal kerana Keran Keran buangan Sisa Jadi kan Ada sisa Tekanan Di sini Yang terjebak Karena tabung besar Ditutup Tabung kecil Ditutup Ada sisa Di sini Sehingga Teman-teman Tidak bisa Buka Yang sebelah Sininya Bukanya Gimana caranya Jauh lebih mudah Dengan membuang Sisa tekanan Itu melalui Twist blade ini Oke teman-teman Oke teman-teman Kita lanjut Ke barang yang Kesembilan Sekarang Dari brand Broco Dari brand Broco Ini Equipment untuk Underwater welding Ya teman-teman Dari brand Broco Tipe unitnya Adalah BR20 Welding Stinger Jadi untuk Ngelas bawah air Teman-teman Jadi Dia itu Satu Barang Yang memang Diperuntukkan Untuk kegiatan Pengelasan bawah air Atau Underwater welding Barangnya Seperti ini Mari kita lihat Teman-teman Dapat beberapa Sertifikat Nanti barangnya Seperti ini Teman-teman Dia Underwater welding Ini Jadi Dia itu Basically Untuk Pegang Untuk Ngelas Ngelas bawah air Teman-teman Jadi Spesifikasinya Juga Di bagian Range Bisa 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 Sampai Tiga ukuran Ini Kawat Las Jadi Tidak ada Yang istimewa Ini adalah Alat kerja Teman-teman Perlu Pertahui Jadi Saya jelaskan Untuk BR20 Ini Punya Spesifikasi Bisa Memasang Kawat Las Dengan Tiga ukuran Teman-teman Bisa Lihat Di Website Nanti Ada Tiga ukuran Kawat Lash Dari Tiga Perlapan Dan Berapa Berapa Saya Lupa Nanti Teman-teman Bisa Lihat Tiga Ukuran Itu Bisa Masuk Kesini Teman-teman Tidak Usah Khawatir Kemudian Di BR20 Ini BR20 Welding Ini Dia Untuk Angle Atau Memposisikan Mengelasannya Itu Bisa Optimum Jadi Sehingga Tangan Kita Itu Tidak Cepat Capek Teman-teman Kadang-kadang Gini Apa Namanya Bisa Dibilang Ini Kalau Dibilang Alat Las Bawah Air Itu Berat Besar Sehingga Teman-teman Dalam Kerja Lebih Dari 30 Menit Itu Tangan Di Bagian Tangan Sudah Mudah Pegel Dengan Adanya Brokok Keluarkan BR20 Ini Teman-teman Bisa Lebih Optimum Dalam Pengoperasiannya Sehingga Bisa Memperkecil Resiko Yang tadi Kita Bilang Pegel Karena Dari Bobot Cukup Ringan Kemudian Ini Sudah Dipakai Oleh Navy ANU Bisa Dilihat Speknya Itu Kemudian Dia Punya Komponen Daripada Partnya Sudah Diciptakan Untuk Jangka Panjang Bukan Ini Pakai Sebulan Dua Bulan Rusak Ini Memang Barang Industri Yang Teman-teman Bisa Pakai Cukup Lama Waktunya Begitupun Untuk Partnya Kita Support Teman-teman Gak usah Khawatir Cukup Cari Di Kita Aja Partnya Jadi Saya Ulang Sekali Lagi BR20 Welding Stinger Ini Di Desain Memang Untuk Membantu Para Welder Welder Ketika Mengelas Bagian Tangannya Tidak Cepet Capek Karena Dia Lebih Efisien Dari Segi Desain Dan Bobot Jadi Kita Teman-teman BR20 Oke Teman-teman Kita Lanjut Ke Barang Yang 10 Dari Brand Broco Masih Sama Dia Underwater Welding Jadi Welding Stinger Juga Sama Untuk Melas Dari Sebelumnya Kita Bahas Yang BR22 BR22 Sekarang Kita Bahas BR20 Eh Sorry Ini BR21 Tadi Sebelumnya Kita BR20 Kita Bahas BR21 Tadi Maaf Bukan BR22 BR22 Belum Kita Bahas Jadi Saya Ulang Ini Dari Brand Broco Yang Kita Mau Bahas BR21 Welding Stinger Jadi Bedanya Apa BR21 BR20 BR21 Versi Ekonomis BR20 Jadi Gini Kalau BR20 Yang Sebelumnya Kita Bahas Lebih Lightweight Lebih Ringan Lebih Kecil Bentuknya Kemudian Kepalanya Lebih Ergonomis Sehingga Teman Teman Kalau Ngelas Itu Enggak Cepet Pegel Bahasa Sehari Harinya Di BR21 Ini Versi Ekonomis Daripada BR20 Jadi Dia Lebih Besar Memang Lebih Besar Tapi Bukan Berarti Versi Ekonomis Lebih Jelek Teman Teman Saya Sampaikan Ke Teman Teman Fitur Fiturnya Apa Di BR21 Ini Jadi Gini Di BR21 Ini Teman 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 Seperti Ini Welding Stingernya Yang Teman Teman Terima Dia Secara Ukuran Lebih Besar Daripada BR20 Teman Teman BR21 Lebih Besar Secara Ukuran Tapi Lebih Besar Bukan Artinya Teman Teman Juga Dalam Pengoperasian Jadi Lebih Sulit Tidak Di BR21 Ini Teman Teman Tuh Kalau Ngelas Dalam Kondisi Gelap Ketika Memasukin Elektrod Atau Kawat Lassen Itu Teman Teman Jauh Lebih Mudah Karena Di Bagian Kepalanya Lebih Besar Sehingga Teman Teman Dalam Mengoperasikan Mau Ngencengin Mau Masang Masang Kawat Las Itu Jauh Lebih Mudah Jadi Dia Dalam Kondisi Gelap BR21 Itu Jauh Lebih Unggul Daripada BR20 Teman Teman Karena Secara Pegangan Juga Lebih Mantap Lebih Besar Kepalanya Juga Lebih Besar Teman Teman Kemudian Dia Juga Sudah Karena Besarnya Itu Karena Besar Daripada Dimensi Barangnya Ketika Kita Ngelas Kita Nggak Goyang Ngewiggle Dia Cukup Keras Atau Daerah Gelap Teman Ngelas Di Underwater Itu Cukup Gelap Itu BR21 Jauh Lebih Unggul Dan Kita Lebih Rekomendasikan Buat Teman Teman Yang Ngelas Bawah Air Ini Si BR21 Ketimbang BR20 Tapi BR20 Juga Punya Keunggulan Masing Yang Sebelum Jadi Jadi Basically Antara BR20 Dan BR21 Adalah Sama Welding Stinger Tetapi Hanya Fitur Masing Kalau Yang Satu Agak Besar Itu Lebih Stabil Dalam Posisi Ngelas Yang Satu BR20 Lebih Kecil Kalau Kondisi Yang Tidak Berarus Lebih Nyaman Kalau BR20 Dalam Kondisi Gelap Teman Teman Memasuk Elektros Atau Kawat Lase Lebih Mudah Kalau Yang BR20 Sebelum Itu Karena Dia Bentuk Lebih Kecil Teman Teman Juga Dalam Pengoperasian Gak Cepet Pegel Gitu Jadi Fiturnya Punya Keunggulan Masing Masing Untuk Si BR21 Keunggulannya Saya ulang Teman Teman Karena Dia Bodinya Lebih Besar Dia Lebih Stabil Teman Teman Dalam Posisi Ngelas Kemudian Karena Dia Kepalanya Lebih Besar Teman Teman Dalam Kondisi Gelap Memasuk Kawat Lase Jauh Lebih Mudah Yang Ini BR21 Oke Kemudian Teman Teman Juga Di Diunggulkan Dengan Walaupun Besar Memang Tidak Secara Bobot Tidak Lebih Ringan Daripada Yang BR20 BR21 Ini Juga Cukup Ringan Dibanding Dengan Brand Lain Kemudian Dia Juga Sudah Oversize Headnya Tadi Saya Jelaskan Dalam Pengoperasian Mengencangkan Dan Mengendurkan Jauh Lebih Mudah Karena Besarnya Itu Dan Lebih Stabil Oke Berikut Adalah BR21 Ya Teman Teman Dengan Segala Keunggulannya Oke Teman Teman Berikut Adalah Item Kesebelas Dari Brand Broco Tadi Sebelumnya Kita Bahas Itu Welding Stinger Sekarang Kita Bahas Yang Cutting Jadi Untuk Menyambung Untuk Memotong Untuk Memotong Untuk Cutting Berbeda Antara Torch Untuk Menyambung Sama Dengan Torch Untuk Yang Memotong Torch Itu Adalah Alat Untuk Sebagai Handle Dia Punya Elektro Kawat Ya Teman Teman Ya Jadi Berbeda Antara Yang Untuk Memotong Cutting Sama Dengan Yang Welding Ya Teman Teman Jadi Dipisahkan Jadi Jangan Disatukan Teman Teman Karena Kenapa Karena Antara Cutting Dan Welding Itu Punya Tekanan Daripada Gas Dan Tekanan Daripada Apinya Itu Apinya Jauh Lebih Kuat Teman Teman Jadi Jauh Lebih Dibuka Lebar Dia Punya Colet Di bagian Colet Oke Mari kita Bahas Yang Sekarang Kita Mau Bahas Untuk Cutting Torch Ya Teman Teman Dari Brand Broco Tipenya Yang BR22 Ya Teman Teman Mari kita Lihat Ya Jadi Seperti Ini Unitnya Teman Teman Dapet Kalau Beli Yang BR22 Ini BR22 Biasa Teman Teman BR22 Itu Ada Dua Juga Satu BR22 Biasa Satu BR22 Plus Sekali Lagi Saya Ingatkan Ini Cutting Torch Untuk Memotong Untuk Memotong Bukan Untuk Mengelas Kalau Mengelas Sebelumnya Saya Sudah Jelaskan Di Dua Produk Sebelumnya Jadi Yang Ini Untuk Memotong Jadi Untuk Produk Yang BR22 Cutting Torch Ini Teman Teman Itu Bisa Mengakomodasi Apa Sampai 1x4 Di Collet Teman Teman Karena Gini Kawat Potong Itu Macem Teman Teman Ada Yang Besar Ada Range Nanti Kita Kasih Lihat Range Di Berapa Tapi Ini Teman Teman Di Akomodasi Untuk Merubah Collet Dari Ukuran 3x8 Sampai Seperempat Jadi Teman Interchange Collet Bisa Dibeli Terpisah Teman Teman Kemudian Fitur Fitur Daripada BR22 Ini Teman Jadi Kalau Rusak Tidak Usah Beli Baru Cukup Ganti Part Ada Kit Teman Teman Ada Kit Kemudian Dia Bahan Daripada Wassernya Teman Teman Tidak Usah Keramik Teman Teman Jadi Itu Isolasi Isolation Electrical Jadi Cukup Aman Sehingga Teman Teman Dalam Menggunakan Tidak 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 Bahasa Kasarnya Kemudian Dia Bahan Daripada Handlenya Sudah PTFE Jadi Fiberglass Reinforced Hose Jadi Disininya Sudah Dilengkapi Combustion Resistant Jadi Bahasa Umumnya Walaupun Teman Teman Pakai Dalam Kondisi Suhu Yang Temperatur Yang Ekstrim Dia Cukup Kuat Gak Usah Khawatir Jadi Memang Sudah Didesain Untuk Digunakan Dalam Kondisi Suhu Yang Ekstrim Kemudian Di Bagian Internalnya Itu Teman Teman Juga Di Bagian Internal Ini Sudah Dilengkapi Dengan Elektrolis Insulasi Sehingga Teman Teman Itu Bisa Ngeridius Atau Si BR22 Ini Bisa Ngeridius Gas Gas Yang Terjebak Gitu Gak Ada Angin Angin Atau Gas Terjebak Di Dalam Nya Gitu Kemudian Dia Juga Dilengkapi Dengan Non Return Valve Di Bagian Sini Teman Teman Ini Penting Banget Non Return Valve Ini Untuk Apasih Jadi Ada Gas Yang Bisa Bebalik Atau Oksigen Yang Bisa Bebalik Yang Menjebabkan Letusan Kecil Sehingga Dalam Proses Pemotongan Jadi Terhambar Non Return Valve Ini Membantu Gas Gas Yang Flashback Tadi Yang Bebalik Untuk Tidak Bebalik Karena Non Return Valve Jadi Ketutup Sama Dia Tahan Kemudian Lagi Dia Desain Flownya Itu Didesain Dengan Teknologi Yang Lebih Bagus Sehingga Tekanan Itu Tidak Ada Yang Terhambat Disini Teman Teman Jadi Fitur Fiturnya Tadi Saya Sampaikan Jadi Bisa Colet Teman Teman Bisa Upgrade Dari Ukuran 3 Per 8 Sampai Sepere Empat Bisa Diblit Terpisah Kemudian Bahan Colet Bahan Colet Bahan Keramik Sehingga Jauh Lebih Aman Kemudian Bahan Daripada Selang Dan Handlenya Pt Sehingga BR22 Dari Brand Broco Sebagai Alat Untuk Potong Atau Cutting Torch Oke Teman Kita Lanjut Ke Barang Yang Kedua Belas Dari Brand Broco Ini Tipenya Broco BR22 Plus Ini Itu Adalah Salah Satu Barang Yang Hybrid Selama Ini Kita Pisah Antara Cutting Dengan Welding Di BR22 Plus Ini Teman Teman Bisa Pake Cutting Dan Welding Jadi Di Handle Bisa Dipake Atau Si Bilangnya Apa Torch Ini Bisa Dipake Untuk Cutting Dan Welding Ini Fitur Banget Jadi Dengan Beli BR22 Teman Teman Bisa Dapet Untuk Cutting Dapet Untuk Welding Dapet Cuman Tinggal Beli Aja Si Kawat Untuk Kawat Potong Atau Kawat Kawat Sambung Oke Mari Kita Barangnya Seperti Ini Teman Teman Kalau Beli Jadi Yang Didapat Seperti Ini Jadi Basically Dia Sama Sama Dengan BR22 Biasa Cuman Di Plus Ini Dia Di Improve Teman Teman Di Bagian Dalam Ya Internal Ada O-ring Itu Yang Diganti Sehingga Dia Jauh Lebih Kuat Dan Meriduce Pathway Daripada Aliran Oksigen Teman Jadi Jadi Ini Kan Ada Adiran Oksigen Teman Teman Ya Yang Di Upgrade Sama Si Broco Ini Daripada BR22 Plus Ini Adalah O-ring Bagian Dalam Yang Dilewati Sama Si Flow Oksigen Itu Sehingga Jauh Lebih Kuat Teman 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 Flow Yang Dilalui Sama Oksigen Itu Panas Kalau Dia Nggak Design Dengan Baik Atau Dia Nggak Upgrade Itu Akan Cepat Rusak Dan Akan Cepat Termakan Part Komponen Itu Nah Di BR22 Plus Ini Yang Sudah Di Upgrade Di Bagian Tersebut Teman Teman Jadi Masa Pakainya Jadi Lebih Panjang Untung Part Nya Gitu Jadi Apalagi Untuk Yang Kegiatan Kegiatan Teknikal Seperti Industrial Industrial Jadi Kan Bisa Menghemat Cost Dengan BR22 Plus Ini Kemudian Fitur Tambahan BR22 Plus Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Dia Sebagai Selain Bisa Dipakai Untuk Cutting Dia Juga Bisa Dipakai Untuk Welding Teman Teman Jadi Teman Teman Beli Satu Alat Bisa Pake Dua Itu Juga Penghematan Untuk Bagian Yang Di Lini Industriel Kemudian Bahannya Masih Sama Seperti Yang BR22 Biasa Yaitu PTIV Jadi Memang Bahan Yang Didesign Untuk Extreme Temperature Atau Temperature Tinggi Jadi Tidak Mudah Rusak Kemudian Dia Dilengkapi Dengan Kunci Kunci Tambahan Yang Disini Seperti Ini Yang Teman Teman Dapat Yang Kemudian Saya Juga Mau Jelaskan Range Ukurannya Sama Enggak Untuk Collette Range Ukurannya Sama Seperti Yang BR22 Biasa Yang Plus Ini Range Ukurannya Yaitu Dari 3 Per 8 Sampai 1 Per 4 Teman Teman Collette Bisa Teman Upgrade Kemudian Teman Teman Juga Dari Sisa Sisa Spesifikasi Kurang Lebih Sama Teman Teman Maka Saya Akan Bahas Di bagian Yang Unggul Unggul Nya Dari BR Jadi Teman Teman Mungkin Apa Bedanya BR22 Biasa BR22 Plus Itu Tadi Keunggulannya Satu Di bagian Pathway Atau Alur Gas Oksigen Disini Sudah Di Upgrade Sehingga Jauh Lebih Lama Umurnya Kemudian Yang Paling Hebat Lagi Dia Bisa Dipakai Untuk Welding Dan Untuk Cutting BR22 Plus Ini Teman 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 Ke BR22 Plus Untuk Teman Teman Yang Budgetnya Memang Masih Di BR22 BR22 Bukan Jelek BR22 Yang Sebelumnya Dibahas Itu Juga Bagus Hanya Saja Dia Tidak Hybrid Bisa Ngelas Dan Potong Tapi Kalau Ini Sudah Hybrid Bisa Lask Dan Potong Secara Pabrikan Yang Mereka Sampaikan Seperti Itu Teman Teman Jadi Kurang Lebih Teman Budgetnya Ada Dimana Kalau Memang Mau Upgrade Barang Lamanya Dari BR22 Mau Di Upgrade Ke BR22 Plus Bagus Tapi Jika Budgetnya Ada Di BR22 Teman Teman Pake BR22 Juga Sudah Cukup Oke Oke Teman Teman Berikut Adalah Penjelasan Untuk Yang BR22 Plus Dari Broco Oke Teman Teman Kita Lanjut Ke Barang Ketiga Belas Dari Brand Broco Ini Namanya WKS Ini Pisau Potong Teman Teman Pisau Potong Gawat Jadi Biasa Disebut Welding Knife Switch Oke Basically Untuk Potong Gak Banyak Macem Jadi Teman Teman Kalau Ada Gawat Yang Mesti Dipotong Potong Menggunakan Ini Ini Pengantar Panas Ini Disambung Ke Elektronik Kemudian Dia Nanti Memanas Bahannya Tembaga Memanas Untuk Memotong Untuk 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 Kawat Potong Welding Kurang Lebih Seperti Itu Dia Punya Spek Itu 400 Amper Transfer Switch Terus Terus Corison Resisten Pasti Kemudian High Clips Nya Juga Pasti Untuk Welding Untuk Cutting Dan Welding Project Untuk Industri Industri Yang Menggunakan Project Cutting Dan Welding Ini Sangat Amat Kepakai Untuk Potong Potong Jadi Kurang Lebih Alat Seperti Ini Oke Oke Teman Teman Lanjut Ke Barang Yang Ke 14 Dari Brand Broco Juga Dengan Code HVR 4401 Apa Ini HVR 4401 Ini Regulator Oxygen Jadi Yang Tadi Yang Kita Bahas Yang Buat Ngelas Ngelas Handle Handle Ini Yang Kita Bahas Sekarang Regulator Oxygen Ini Salah Satu Pendukung Supaya Dia Bisa Ngelas Bisa Motong Itu Perlu Regulator Karena Diperlukan Oksigen Dalam Proses Pengelasan Maupun Pemotongan Kemudian Tadi Saya Ada Sampaikan Yang BR22 BR22 Itu Ternyata Baik Yang Biasa Dan Yang Plus Itu Sama Sama Bisa Digunakan Untuk Welding Tapi Perlu Teman Teman Ketahui BR22 Biasa Dan BR22 Plus Itu Kalau Dipakai Welding Besar Teman Teman Jadi Teman Teman Ngelas Tapi Handle Besar Sedangkan Yang Memang Peruntukannya Adalah Yang Seperti BR21 Dan BR20 Itu Memang Untuk Welding Karena Dia Jauh Lebih Ergonomis Dan Lebih Kecil Dan Lebih Lightweight Jadi Teman Teman Tidak Cepet Pegel Untuk Welder Welder Ini Dan Teman Teman Itu Bukan Tidak Bisa Memakai Yang Cutting Untuk Ngelas Bisa Ya Teman Teman Sekali Lagi Karena Besar Bisa Wiggle Juga Goyang Goyang Ngelas Kalau Teman Teman Pakai Yang BR22 Plus Atau BR22 Biasa Oke Teman Teman Lanjut Kita Balik Lagi Ketopik Sebelumnya Yang Ini Ini Adalah Regulator Oksigen Teman Teman Dengan Kode HR44001 Ini Hvolume Oksigen Regulator Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Motong Ataupun Ngelas Itu Kan Memerlukan Supply Oksigen Dari Tabung Yang Tinggi Tinggi Yang High Volume Kenapa Harus Pakai Regulator Broco Jadi Teman Teman Mesti Ngerti Regulator Broco Ini Didesign Untuk Mendelivery Atau Mentransfer Constant Flow Atau Aliran Daripada Oksigen Dari Tabung Yang High Volume Itu Secara Terstruktur Atau Secara Rapi Sehingga Tidak Besar Tidak Kecil Jadi Dia Itu Stabil Bisa Dibilang Jadi Flow Dibuat Stabil Oleh Regulator Broco Ini Pressure Juga Lebih Stabil Jadi Kalau Teman Teman Pakai Regulator Broco Ini Baik Pressure Maupun Flow Jauh Lebih Stabil Daripada Regulator Biasa Yang Ada Di Pasaran Kemudian Pengoperasian Sangat Mudah Karena Dia Ada Handle Handle Controllernya Cukup Besar Cukup Terlihat Gampang Desain Desainnya Juga Cukup Kuat Desainnya Cukup Kuat Tidak Mudah Rusak Teman Teman Part Nya Kita Support Jadi Kalau Teman Teman Ada Kerusakan Di Bagian Part Part Tentu Bahkan Internal Part Contak Terlihat Kita Ini Kita Support Sampai Part Jadi Saya Ulang Keunggulannya Kenapa Teman Teman Mesti Pakai Regulator Oksigen Daripada Broko Karena Dia Itu Mendelivery Atau Mentransfer Tekanan Dan Arus Daripada Oksigen Lebih Stabil Teman Tidak Besar Lidak Kecil Kemudian Selain Itu Teman Teman Pengoperasian Jauh Lebih Mudah Karena Kerana Cukup Besar Sebelah Sini Dan Kita Support Part Dan Gak Usah Khawatir Part Ini Bukan Cepet Rusak Ini Part Part Yang Memang Sudah Didesain Untuk Kondisi Kondisi Extreme Teman Teman Pemakaian Pemakaian Extreme Jadi Berikut Penjelasan Untuk HVR 40 401 Atau Biasa Disebut Juga Dengan Regulator Oksigen Untuk Broko Ya Teman Teman Oke Teman Teman Kita Lanjut Ini Barang Ke 15 Dari Brand Sama Broko Brand Broko Ini Apa Sih Mungkin Pertanyaan Teman Teman Yang Gak Biasa Lihat Tapi Untuk Orang Orang Industrial Mungkin Yang Biasa Pake Yang Underwater Welder Ini Cukup Tau Ya Ini Namanya Broko BHT 2000 BK Atau Bisa Disebut Bro Puda Hydra Jadi Dia Ini Adalah Basically Kalau Bahasa Sehari Gerinda Gerinda Bawah Air Jadi Fungsinya Adalah Untuk Memotong Pipa Di bawah Air Atau Memotong Besi Di bawah Air Mungkin Secara Gambaran Luasnya Kalau Tadi Kita Motong Menggunakan Cutting Torch Kadang Kalau Pake Cutting Torch Cukup Boros Kalau Kalau Yang Kita Motong Cukup Besar Diameter Diameter Kalau Misalkan Diameter Cukup Besar Kita Potong Pake Cutting Torch Memang Habiskan Berapa Banyak Kawat Untuk Potong Dan Tabung Oksigen Untuk Motong Jadi Dari Bro Kuda Atau Bro Kuhidra Ini Mengel 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 Barang Untuk Memotong Sudah Dilengkapi Dengan Pisau Potong Ya Gerinda Bawah Air Ini Pisau Potong Seperti Ini Oke Seperti Ini Pisau Potong Bisa Dilihat Dia Juga Dilengkapi Dengan Protektor Kemudian Dia Sudah Torsinya Tinggi Torsinya Besar Kemudian Standar Tread Itu 5 Per 8 Sampai 11 Spindle Lihat Ininya Bodinya Aluminium Jadi Nggak Usah Khawatir Karat Bodinya Aluminium Terus Dia Udah High Visibility Warnanya Warna Biru Kemudian Sudah Dilengkapi Dengan Water Pas Jadi Posisinya Lalu Motong Miring Bisa Dilihat Disini Sudah Water Pas Kadang Kadang Kita Motong Tidak Tau Hasil Miring Potong Dengan Ada Water Pas Membantu Kita Dalam Proses Pemotongan Itu Tidak Lagi Ada Potongan Yang Miring Gitu Kemudian Fitur Fiturnya Itu Juga Dilengkapi Dengan Ini Gear Motor Bukan Gear Motor Yang Biasa Sudah Yang High Torsi Tinggi Kemudian Dia Paling Ergonomis Dipakai Sama Si Diver Karena Posisinya Cukup Nyaman Teman Teman Bisa Lihat Tidak Terlalu Besar Dan Nyaman Sekali Ini Untuk Trigger Pengoperasian Teman 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 Operasikan Disini Basically Kalau Bahasa Sehari Harinya Untuk Teman Teman Yang Awam Ini Adalah Gerinda Bawah Air Untuk Potong Bawah Air Tanpa Menggunakan Cutting Torch Oke Kurang Lebih Penjelasannya Untuk Yang Brokuda Seperti Itu Oke Teman Teman Berikut Yang Sudah Saya Sampaikan Untuk Item Item Baru Ada 15 Tipa Item Baru Dari Kami Kalau Jika Ada Pertanyaan Atas Item Item Yang Dijelaskan Boleh Langsung Hubungi Kami Di Kontakt Yang Tersedia Apabila Ada Pertanyaan Tertarik Dengan Salah Satu Barang Yang Dijelaskan Teman Bisa Contact Kita Langsung Oke Terima Kasih